Intro Evan Dimas tanggapi lainnya lamata lidi, ewan bule berharap STU fokus Di tengah isu kembalinya lainnya lamata lidi yang mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI Evan Dimas turut angkat bicara soal sosok tersebut dalam dunia sepak bola tanda air Sebagaimana diketahui lainnya lah kini menjabat ketua diwan perwakilan daerah Republik Indonesia Menurut Evan Dimas, sosoknya ikut adil dalam restasi timnas Indonesia U19 saat menjuarai piala AFF U19-2013 Saat itu, Lanyala menjabat sebagai wakil ketua umum PSSI periode 2013-2015 dan ketua badan tim nasional sepak bola Indonesia Evan Dimas sendiri mengaku bangga dengan kepemimpinan Lanyala Mataliti saat itu Ia menyebut Lanyala yang mengajarkan ritual sujud syukur hingga dirinya dan rekan-rekan timnas Indonesia U19 melakukannya Dan berhasil menjuarai piala AFF U19-2013 Saya secara pribadi sangat suka dengan Pak Lanyala Mungkin orang hanya tahu luarnya saja soal Pak Lanyala Tapi dalamnya atau hatinya itu sangat baik Pak Lanyala juga memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik Ujar Evan Dimas Di lain sisi pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta maaf kepada ketumpu SSI saat ini, Muhammad Iriawan Setelah gagal membawa tim merah putih, melaju ke final piala AFF 2022 Seperti diketahui, Muhammad Iriawan memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia untuk melakoni piala AFF 2022 Dimulai dari fasilitas training center hingga kebutuhan pemain seperti pesawat pribadi Oleh karena itu, Sintayong merasa bersalah dan bertanggung jawab kepada Muhammad Iriawan Sementara itu, Muhammad Iriawan menerima permintaan maaf Sintayong Priaya akrab di Sampaiwan Bule itu meminta kepada para pemain timnas Indonesia untuk melupakan kekalahan kemarin Dan fokus menatap turnamen selanjutnya yakni Piala Asia 2023 Pemain keturunan tambahan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Selain Sandy Walsh dan Sein Patinama yang hampir dipastikan gabung bersama Jordi Ahmad untuk mengisi skuad Garuda di Piala Asia mendatang Ternyata timnas Indonesia masih memiliki pemain keturunan baru yang tengah menjalani proses naturalisasi Lantas siapa pemain tersebut? Pertama, Ivar Jenner Ivar Jenner saat ini dalam proses naturalisasi menjadi WNI Ia diproyeksikan membelah timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 Ia akan berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 Saat ini Ivar Jenner berstatus sebagai penggawat tim U21 FC Ultra Namun hanya masalah waktu bagi gelandang yang hari ini tepat berusia 19 tahun itu naik ke tim senior FC Ultra Jika performanya konsisten, bukan tidak mungkin Sintayong akan membawanya untuk mengisi lini tengah timnas Indonesia di Piala Asia mendatang Kedua, Rafael Struik Rafael Struik saat ini berstatus pemain utama Ado Den Haag tim yang mentas di kasta kedua Liga Belanda Biasa mentas sebagai winger, kehadiran Rafael Struik sangat dibutuhkan timnas Indonesia Dalam pola 3-4-3 rajukan Sintayong, Rafael Struik dapat membuat trio maut bersama Witan Sulaiman dan Dimas Derajat Sama seperti Ivar Jenner, Rafael Struik diproyeksikan tampil di Piala Dunia U20 2023 Ketiga, Justin Hovner Bersama Ivar Jenner dan Rafael Struik, Justin Hovner dipersiapkan tampil di Piala Dunia U20 2023 Namun dengan kematangannya di lini belakang, bukan tidak mungkin Hovner akan mengisi squad timnas senior mendampingi nama-nama Seperti Jordi Ahmad, Rizky Rido, dan Elkan Bagot Saat ini, Hovner membela Wolverhampton Wanderers 2 atau tim cadangan Wolverhampton Wanderers Tim yang mentas di kasta tertinggi Liga Inggris Premier League Jika tampil konsisten bersama Wolverhampton Wanderers 2, Justin Hovner tinggal menunggu waktu untuk diprobasikan ke tim utama Kepastian Bergulirnya Piala Asia 2023 Piala Asia 2023 sesuai jadwal awal dikelar di Cina pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023 Namun karena pandemi COVID-19, Cina menarik mundur dari status tuan rumah Usai menggelar bidding, konfederas sepak bola Asia memilih Qatar sebagai tuan rumah Karena disebut telah menyiapkan sederet fasilitas megah kepada peserta Piala Asia 2023 Sejauh ini belum ada tanggal pasti penyelenggaraan Akan tetapi pada Agustus 2022 Seksyen IFC Datuk Winsor Paul John mengatakan Jika Qatar yang terpilih sebagai tuan rumah Piala Asia 2023 Turnamen yang bakal digelar pada Januari 2024 Penyebabnya karena pada Januari 2024 cuaca di Qatar masuk kategori bersahabat Beda halnya juga turnamen digelar pada 16 Juni hingga 16 Juli Yang mana sedang memasuki musim panas dan suhu di sana bisa menebus 40 derajat Celcius Piala Asia 2023 bakal diikuti 24 negara dan tim Nas Indonesia Merupakan salah satu negara kontestan Sejauh ini pembagian grup ajang paling bergengsi di Asia tersebut juga belum dilakukan Satu hal yang pasti tim Nas Indonesia akan menempati pot 4 dalam drawing Piala Asia 2023 Terada di pot 4 membuat Scott Garuda berpotensi menghadapi tim-tim kuat di Asia Meski begitu tentu Sinta yang bukan tanpa menyiapkan berbagai strategi Sebab di Piala Asia mendatang tim Nas Indonesia bakal memiliki Scott mumpuni karena bakal diperkuat Elkan Bagot Sandy Walsh, Seimpati Nama, Justin Helmner, Ivar Jenner, hingga Rafael Struik Pemain-pemain yang tak bisa membela Scott Garuda di Biala AFF 2022 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Borna AFF 2022